Baik, ini adalah lanjutan kuliah TM3104, teknik produksi kuliah ketiga, sesi ketiga. Sebelumnya kita sudah bahas tentang Vogel yang menggunakan data PVT berjumlah 6 dan data peratus perlindungan berjumlah 4. Nah, kemudian dari data-data ini kemudian dilakukan running simulasi. Kalau kita lihat di sini, di sebelah kiri ini, ini data dengan berbagai macam pressure yang berbeda. Nah, ini sebenarnya juga merepresentasikan kalau kondisi inisial pressure-nya berbeda, influx performance-nya akan berbentuk seperti ini. Nah, yang menarik dari metodenya Vogel adalah ketika beliau mengevaluasi influx performance ini, dengan menggunakan dimensionless method. Jadi, pressure atau di sini key di sini dibagi dengan harga key maksimalnya, sedangkan pressure di sini dibagi dengan harga pressure maksimalnya. Sehingga apa? Sehingga setiap kurva ini yang tadinya inisial pressure-nya berbeda-beda menjadi inisial pressure-nya paling tinggi 1. Begitu juga dengan laju alirnya. Yang pertama key maksimal berbeda-beda, di sini menjadi key maksimalnya sama dengan key. Dan ketika diplot dalam bentuk dimensionless, itu typical influx performance-nya hampir sama seperti ini. Nah, pergantaran si Vogel ini. Bagaimana jika property-nya berbeda nih? Inisial-nya sama, property-nya berbeda. Berarti apa? Influx performance-nya drop-nya berbeda. Kan gitu? Dan B. Ketika diplot dengan dimensionless, itu ternyata plot-nya juga jatuh pada area yang sama dekat segini. Nah, kemudian video juga mengelola sini Pak Vogel ini. Kalau satu fase seperti ini, kalau dua fase seperti ini, gitu ya. Sweet, ini. Kalau dua fase gitu ya. Kemudian ini satu fase gas. Nah, ternyata nanti bentuknya seperti ini. Kalau dilihat, bentuk dari influx performance ini, dipengaruhi oleh kandungan gas pada aliran. Kalau dilihat, ini sebenarnya nanti kalau kita bahas yang tiga fase ada kandungan gasnya disini. Antara yang dua fase gitu. Ini kita lihat kelarutannya semakin ke sana. Jadi kelarutan gas pada cairan gitu ya. Itu paling banyak kan ada di minyak. Jadi kita lihat pengaruhnya kalau misalnya sudah tiga fase. Nah, ketika disamakan juga influx performance-nya yang tadi ketika dimenseleskan, bentuknya seperti ini. Akhirnya Vogel memutuskan untuk membuat trend dari situ. Nah, ini gunakan influx performance. Dan bersamanya adalah QO per QO max. 1 minus 0,2 PWF per PR minus 0,8 PWF per PR. Jika kita lihat, ini merupakan dinamain Vogel-like type equation. Jadi tipikal persamaannya Vogel. Karena nanti ada beberapa persamaan yang tipikalnya sebenarnya polanya sama. QO per QO max, PWF per PR minus PWF per PR kuadrat. Hanya konstata 0,2 dan 0,8 yang berbeda. Kalau kita lihat, konstata ini jika dijumlahkan akan sama dengan 1. Itu juga persamaan-persamaan yang mempunyai tipikal. Hampir sama dengan persamaan Vogel. Atau memang berbasis dari Vogel-like type equation. Jadi persamaannya mirip dengan Vogel. Baik, itu adalah akhir dari kuliah ketiga sesi ketiga. Terima kasih.